Orang-orang yang tinggal di pedalaman tidak memiliki media komunikasi, alat transportasi yang menjangkau adanya syiar agama islam Ya seperti orang yang hidup di zaman fatrah, zaman kekosongan dari risalah ke nabian Tetapi yang mereka sudah mendengar, bahkan mungkin berinteraksi sosial, sudah mendapatkan informasi Kalau hari ini sudah ada media sosial, semua orang bisa mengaksesnya, muslim, non-muslim Maka nanti akan ditanya di hadapan rumpun alami, kenapa kau tidak menerima kebenaran islam Bukankah sudah ada yang menyampaikannya? Ya kalau masih berpaling, ngaling, tak ngakuh Unten ustez dan guru tak ngeding kenapa Kenyataannya dia punya media elektronik, media sosial, gadget, dia punya televisi Nah, tidak bisa ini, tidak bisa berdusta Karena ulama akan menjadi saksi Pendapat yang lain mengatakan Seluruh mahluk akan menjadi saksi Hati-hati Udara bisa menjadi Saksi berbicara Unsur yang ada Dalam udara bisa Dikendaki oleh Allah Untuk berbicara Tembok Bahkan mungkin Alat itu sendiri Ini kan jami'ul hula'i juga Akan bersaksi Saya sudah digunakan oleh si Fulan Untuk menerima Akses dakwah-dakwah Menalui televisi, menalui media online Tapi setiap kali muncul Siaran-siaran Agama Islam dilewati begitu saja Siap-siap untuk Mendapatkan bantahan-bantahan seperti itu